Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa Jek TV kita kembali bertemu di ya tanpa terasa 98 hari lagi pemilu legislatif dan pilpres dan wapres akan dilaksanakan dan dalam proses itu banyak sekali yang sudah dipersiapkan baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu dan tidak kalah penting masyarakat pun ikut melaksanakan persiapan-persiapan sehingga informasi pemilu menjadi sebuah kebutuhan di arah sekarang apa saja yang sudah dipersiapkan itu ada yang sudah diketahui oleh masyarakat dan ada yang masih belum diketahui oleh masyarakat sebagaimana karena kita ketahui dalam pasal tiga undang-undang pemilu 2017 bahwa salah satu prinsip dari pemilu adalah terbuka nah sudah seterbuka apa informasi pemilu di provinsi Jambi kita akan kupas bersama narasumber yang cukup berkepeten telah hadir di tengah kita Assalamualaikum Bang sawaludin Selamat datang di Jambi Bang Alhamdulillah beliau adalah anggota komisioner Komisi Informasi Republik Indonesia kebetulan hari ini ada di Jambi dalam langkah memaksanakan tugas infonya tadi ada MOU ya menghadiri MOU Oke ya mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan kepada kita semua terkait dengan keterbukaan informasi pemilu di provinsi Jambi kemudian di sebelahnya ada Ibu Rofiko Febrianti beliau adalah pimpinan bawaslu provinsi Jambi Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh udah mulai sibuk ya sekarang ya begitulah ya begitulah fungsi pengawasan sudah melekat dalam penyalaan pemilu dan kita sudah pada tahapan penetapan DCT ya kemarin Iya benar Oke mudah-mudahan itu menjadi salah satu bagian dari keterbukaan informasi publik Oke hadir juga di tengah-tengah kita kita menyapa beliau adalah Bung Sem alias Bung Samsul Ridwan beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi apa kabar Bang Alhamdulillah baik asik beliau barusan tadi rapat pansus ya rapat pansus dan menyempatkan diri di tengah-tengah kita hadir untuk berbicara tentang keterbukaan informasi publik terkait dengan pemilu dan tidak kalah pentingnya juga hadir di sini Pak Taufik Helmi beliau adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang Desi Alhamdulillah senior andalan ya terima kasih dan tadi sudah menampingin ketua emang nampingi Komisioner KI RI berkeliling ya dan juga ada MOU mudah-mudahan Jambi semakin terbuka ya terkait informasinya jadi pemirsa kita langsung saja kita akan mengupas seterbuka apa informasi terkait pemilu di Provinsi Jambi baik kita langsung mulai aja Bang ya mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada kita semua mungkin keberang Bang sawal dulu nih eh kira-kira Bang apa saja yang menjadi tugas SKI itu baik eh terima kasih atas kesempatan waktunya komisi informasi itu adalah lembaga mandiri lembaga negara yang menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu tugas utamanya komisi informasi itu adalah menyelesaikan sengketa media informasi melalui mediasi dan adjudikasi non-indikasi itu sebagai tugas utama tetapi ada tugas lain yang diamanakan oleh undang-undang yaitu mengawal keterbukaan informasi publik di wilayahnya masing-masing artinya apa kalau kami di pusat itu yang kami kawal adalah seluruh badan publik yang ada di tingkat pusat kemudian juga ada komisi informasi provinsi yang juga oleh undang-undang diperintahkan dibentuk di seluruh Indonesia mereka juga punya kewajiban selain daripada menyelesaikan sekitar informasi mereka juga mengawal keterbukaan informasi yang ada di wilayah provinsi sampai kepada wilayah desa begitu secara umum dulu ya Bang ya siap jadi menyelesaikan sengketa kemudian mengawal informasi dari lembaga publik Oke baik mungkin langsung ke Bang Taufik nih Bang siang disampaikan oleh Bang Sawaluddin tadi kira-kira di Jambi udah jalan belum ah baik makasih eh memang di Jambi kan berdiri kalau ditentu di tingkat provinsi itu komisi informasi itu di semua diwajibkan di semua provinsi tapi kalau untuk tingkat kabupaten jika diperlukan ya kayak itu pasal 24 kalau diundang-undang itu nah memang kondisi hari ini eh terkait dengan kegiatan-kegiatan atau pengenalan terhadap komisi komisi informasi di Provinsi Jambi eh kami sudah periode dari 2022 sampai 2026 dan Alhamdulillah sudah berjalan satu tahun setengah eh ada beberapa persoalan sebenarnya yang kami rumuskan ketika kami eh masuk ke kaki ini dan di dan ini kan udah periode ketiga kaki ini sebenarnya kami masuk periode ketiga 2022-2026 memang kondisi hari ini kalau kita mau jujur ya karena harus jujur harus jujur ya harus informasi salah satunya itu di Provinsi Jambi ini begitu kami masuk dulu terkait dengan pemahaman sosialisasi yang jadi masyarakat baik itu pemohon informasi masyarakat atau badan publiknya badan publik dalam ini OPD belum begitu mengetahui gitu Oh ada ya ternyata komisi informasi ini apa sih perbedaannya komisi informasi sama KPID gitu bahkan sering Bang Desi surat KPID nyasar pakai kaki gitu jadi itu persoalan utama yang kami hadapi saat ini maka kemarin kita sepakat dengan kawan-kawan yang komisioner baru untuk melakukan sosialisasi yang gencar terhadap tusi dari apa itu komisi informasi makanya ya mohon maaf mungkin Bang Desi salah satunya kami sering share berita kegiatan-kegiatan KI nah ini tujuan kami hanya itu untuk agar masyarakat mengetahui tugas dan fungsi kami tadi ini yang satunya itu sebenarnya itu tadi penyelesaikan sengketa informasi publik di tingkat provinsi ya kalau kalau kita karena belum terbentuk di tingkat kabupaten maka kita di semua kabupaten dan kota tapi nanti kalau sudah terbentuk ini yang ada cikal bakalnya sudah disahkan perdanya Tanjung Jabung Barat Iya kalau Tanjung Jabung Barat ini sudah disahkan perdanya kemudian ada pergubnya nanti satu-satunya di Sumatera ini rekompeten yang yang terbentuk KI itu kondisinya hari ini jadi apa namanya masyarakatnya juga belum banyak tahu termasuk OPD itu sendiri belum begitu mengetahui apa ini komisi informasi di samping kondisi yang masih kurang tersosialisasi tadi kan ada dua tugas pokok dari KI menyelesaikan sengketa informasi kemudian yang kedua adalah mengawal informasi nah tugas dari ini kira-kira di provinsi Jami udah jalan belum Alhamdulillah satu tahun belakangan ini sudah mulai masyarakat mulai tahu kemudian indikatornya apa salah satu ingin indikatornya kemarin itu ikip Alhamdulillah semenjak kami masuk kemarin nilai ikip Jambi itu naik tiga persen dari sebelumnya dari sebelumnya tujuh koma sekian itu naik tiga persen itu artinya informasi di provinsi Jambi ini sudah mulai terbuka iya sudah mulai dikenali oleh publik sudah mulai dikenali oleh publik kemudian indikator keduanya itu penyelesaian sekretah informasi dari tahun sebelumnya 14 tahun 2022 kemarin 15 sekretah informasi yang masuk yang kita selesaikan yang periode sebelumnya 14 selama satu periode bukan bukan satu tahun sekarang baru tak jalan belum satu tahun ya sudah 15 sengketa yang diselesaikan untuk tahun ini baru sebelah sini Oh baru sebelah ya tapi sudah ada beberapa yang memohonkan tapi belum masuk ke kita belum masuk artinya itu salah satu indikator bahwa informasi publik yang dituntut oleh publik tidak bisa disampaikan itu bisa disengketa kan iya nah indikatornya ada yang memberikan aduan ada mereka sekarang sedang diproses di ya LKI ya luar biasa yang jelas ada dua selain ikip tadi ada namanya monep juga monitoring dan evaluasi itu itu kita mem mendorong keterbukaan apa namun normal sedip opd-opd untuk kabupaten kota PPD utamanya yang kita lihat kemudian tingkat provinsi kemudian termasuk Buaslu ini malah tahun kemarin kita ada partai politik tapi karena kondisi mau pemilu nanti tetap tidak kita buat kategori partai politik tahun ini berarti setelah pemilu dibuat lagi lah ya Iya misalnya kita buat lagi kategori partai politik ya baik itu tadi terkait dengan keterbukaan informasi publik yang kondisinya di provinsi Jambi dan tutusinya yang tadi sudah sampaikan oleh Bang Sawaludin kita ke Bu Ropiko nih Mbak Ropiko Ayu Ropiko nggak yang hari ini selagi sibuk melakukan pengawasan dalam proses penyelaraan pemilu yang kita ketahui bahwa tahapan sudah masuk ke penetapan DCT pencermatan lagi sekarang ya eh sudah penetapan Oh sudah penetapan sudah penetapan DCT kini masuk ke ini penertiban daripada APK Oh sudah masuk ke penertiban APK ya alat peraga sosok kampanye alat peraga kampanye karena belum tahapnya jadi kawan-kawan yang ditetapkan menjadi calon kita minta pada sebelum tanggal 28 nanti dia 28 baru boleh kampanye dari ditetapkan tanggal 4-27 kita berhak kita imbau untuk belum melakukan kampanye dulu tapi untuk sosialisasi boleh saya belum bertanya nih Ibu udah menjelaskan hehehe baik Bu Ropiko apakah Bawaslu hari ini sudah menyampaikan informasi pemilu kepada publik Hai sesuai dengan kewenangannya tentu eh untuk informasi ini pertama kami sampaikan dulu bahwa Bawaslu sangat mendukung komisi informasi publik ini karena ini juga bagian dari hal penting yang wajib dilakukan eh sebuah lembaga publik terutama ini eh kita kan berkaitan dengan pemilu yang tentu berurusannya dengan masyarakat masyarakat umum yang banyak butuh informasi bahkan kan ada masyarakat yang menjadi 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 pemilih ada calon ya kan nah semua ini ini tentu butuh informasi tentulah lembaga semacam Bawaslu itu wajib melakukan keterbukaan informasi publik kalau boleh tahu Bu informasi apa saja nih yang sudah diinfokan ke publik karena di informasi publik itu ada informasi yang disediakan serta merta ya kemudian ada juga eh setiap saat kemudian ada juga yang dikecualikan ya informasi seperti apa nih yang sudah disediakan oleh Bawaslu kepada publik sehingga dengan informasi itu diberikan orang mendapat Oh begitu ya Oh begitu ya Iya baik jadi begini eh untuk mendukung keterbukaan informasi publik ini Bawaslu itu set sudah sistematis dari RI bahkan sampai ke Kabupaten nah pertama tentu kita komitmen ini komitmen kita terhadap keterbukaan informasi publik kita tunjukkan dengan penyiapan SDM jadi kita tuh sudah punya tim untuk melakukan keterbukaan informasi publik tim ini bahkan kita buat dengan SK nah itu satu SDM sudah kita siapkan di tingkat RI apalagi karena kita bicara di provinsi provinsi itu sudah sudah ada tim tim khusus untuk keterbukaan informasi publik keterbukaan informasi publik ini tim PPID ya kemudian ada juga kita siapkan anggaran Pak jadi lembaga kita bahwa selu itu untuk provinsi Jambi itu tahun 2023 ini menyiapkan anggaran 67 juta sekian untuk keterbukaan informasi publik kemudian komitmen kebijakan yaitu tadi dengan yang dibuatkan betul SK khusus untuk mengurus keterbukaan informasi publik ini jadi itu yang hal-hal yang kita lakukan terhadap keterbukaan informasi publik ini bahkan tadi di ke disampaikan oleh ketua KAI bahwa kita provinsi Jambi itu mendapat predikat informatif Nah itu dari KAI nya kemudian dari jajaran kita bawa selu sendiri kita itu ada ada divisi yang bagian humas kemudian dadatinnya itu secara berjenjang itu memberikan penghargaan terhadap keterbukaan informasi yang juga disebut informatif kemudian menuju informatif itu sampai ke tingkat kabupaten bahkan secara rutin kita melakukan monitoring mengecek eh hal-hal yang dilakukan oleh kawan-kawan yang bertugas melakukan keterbukaan informasi publik ini contoh hal yang sudah kita lakukan ada kita sudah metos kita itu sangat aktif ya kan ada ada Facebook ada IG ada Twitter ada YouTube Nah tadi masalah informasi yang tersedia kemudian yang lain-lain tadi disampaikan itu kita sudah ada inovasi-inovasi misalnya web ya kan ah di web itu silakan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi untuk membuka ada yang sudah disediakan kalaupun belum disitu itu boleh mengajukan ada prosedurnya yang sudah kita buat sehingga eh apapun informasi yang dibutuhkan silakan tadi dilakukan diminta karena kita inovasi kita sekarang kita ada call center Bang ada call center yang 24 jam tembay gitu oke luar biasa artinya bahwa selu hari ini sudah berupaya menyiapkan segala sesuatunya supaya informasi terkait penuh pemilu itu tersampaikan kepada publik Iya menyuipi membuka yang tersumbat itu membuka yang tersumbat baik kita ke Bungsem ini ya Bungsem ini adalah wakil rakyat dari partai politik yang kebetulan duduk di komisi satu ya dan komisi satu ini salah satu topoksinya adalah membidangi masalah pemerintahan yang disitu juga ada keterbukaan informasi publik nah ini gimana Bungsem melihat eh di provinsi Jambi ketentang keterbukaan informasi kalau memang bisa ada data terkait dengan informasi pemilu itu Monggo disampaikan tapi belum dijawab dulu kita akan lihat pesan-pesan berikut ini Hai baik tadi sempat terputus dengan Bungsem jadi dengan fenomena yang ada tadi KI provinsi sudah menyampaikan kemudian bawah selalu sudah menyampaikan dan tupoksi dari KI itu luar biasa sebenarnya ada hak-hak yang harus diterima oleh warga nah Bungsem selaku wakil rakyat yang hari ini membidangi pemerintahan di komisi satu Bagaimana melihat kondisi ini di provinsi Jambi silakan ya terima kasih Bung Desi karena saya dipanggil Bung saya panggil Bung juga beliau nya sahabat lama saya dan hari ini luar biasa bisa cepat bermetamorposa banyak kegiatan yang sudah beliau buat dan hari ini saya cukup bangga bisa duduk dalam satu forum yang luar biasa yang dari Adinda Taufik dan Adinda kami Rofiko Bu Rofiko baik tadi bicara masalah bicara masalah keterbukaan informasi publik di provinsi Jambi kebetulan hari ini kami memang diamanahkan oleh partai kami untuk berada di komisi satu komisi satu ini membidangi di bawah pemerintahan termasuklah yang hari ini duduk bersama kami sebenarnya pas betul nih Pak Ki di bawah kominfo kemudian bawah selu di bawah kesbankpol artinya ini harus linear karena mulai malam nanti dan besok itu adalah pengesahan anggaran pembahasan anggaran termasuklah include anggaran dari kedua badan-badan ini jadi intinya bahwa di Jambi ini memang kalau bicara khusus pemilu sebelum-sebelum ini kita sama-sama tahu Pak Desi banyak sekali mungkin hal-hal yang keterbukaan ini betul-betul belum bisa diterima oleh masyarakat secara masif baik dari pengawasan pemilu termasuk juga fungsi dari kaki ini kemarin karena betul apa yang disampaikan oleh ketua kaki tadi kami di komisi satu melihat hari ini progres perkembangan kaki ini luar biasa di Jambi walaupun dengan keterbatasan tapi sudah melakukan terobosan-terobosan inovasi tadi saya sempat diskusi tadi orang yang ketika dalam keterbatasan itu mampu meng-create sesuatu itu orang-orang yang luar biasa hari ini saya kasih apresiasi kepada teman-teman KAI sudah melakukan itu sehingga eh kami yang menjadi mitra langsung melihat bahwa ini betul-betul KAI ada perubahan progres-progres yang positif Nah kalau bicara data pemilu mungkin secara eh apa secara data real saya tidak punya tapi kalau kita lihat bahwa kemarin-kemarin memang baik dari secara personal kemudian dari calon-calon legislatif sendiri bupiko maupun partai politik kita melihat memang banyak ketidakpuasan itu ketika bercara bahwa di level penyelenggara memang mungkin data yang tidak informatif ke masyarakat kemudian sehingga berapriori lah masyarakat dan peserta pemilu bahwa di level-level ini terjadi kecurangan kita berharap itu menjadi sebuah catatan Pak Desi hari ini sudah disampaikan oleh Bu Ropiko tadi bahwa dunia ini sudah berubah cepat hari ini sudah zaman digitalisasi kemarin kami sempat rapat juga di Sarolangun dengan unsur KPU kami sarankan bahwa kebetulan saya di Komisi 1 di Komisi 1 ini provinsi Jambi kominfo khususnya kita sebenarnya punya alat yang begitu luar biasa yaitu comment center comment center ini tidak banyak provinsi yang saya tahu di Jawa Tengah kemudian Jawa Barat dan Jambi Jambi yang hari ini menuju untuk comment center yang sama persis kayak Jawa Barat mudah-mudahan anggarannya nanti di dilaksanakan dan kita tahu bahwa keterbukaan informasi ini tidak lepas dari dunia teknologi Pak kita kepengen teman-teman yang hari ini menjadi penyelenggara baik di bawah selu maupun KPU manfaatkan ini kebetulan kominfo menjadi despil kadanya untuk di promisi Jambi gunakan itu dan kami yakin ketika bicara menggunakan teknologi ini di luar media sosial dan segala macam yang sudah dilakukan oleh teman-teman di bawah selu ini lebih masif lagi penyebarannya lebih bisa dilihat oleh masyarakat lebih integritas dari kawan-kawan pun bisa dipercaya oleh masyarakat ketika informasi informasi ini bisa sampai ke masyarakat secara masif mungkin itu Pak Desi yang bisa kami lihat hari ini untuk sementara ya mudah-mudahan dengan bekerjanya yang totalitas dari teman-teman Kai yang tadi sudah memberikan predikat informatif terhadap bawah selu provinsi mudah-mudahan informatif itu betul-betul informasi tersampai ke masyarakat bawah itu mungkin Pak Desi Terima kasih bungsem yang secara gamblang menyampaikan fenomena yang berkembang di provinsi Jambi terkait dengan informasi bahkan juga menyenggung tentang informasi pemilu contoh kecil diumumkannya DCT juga bagian dari keterbukaan informasi kalau dulu pengumumannya di koran yang baca koran aja mungkin yang bisa dapat hari ini sudah di koran sudah di media sosial sudah dimana-mana yang rasanya enggak ada lagi orang yang tidak bisa mengakses ke sana bahkan diberikan link ya untuk membuka sendiri Oke artinya sudah ada bergeser yang dulunya mungkin sedikit yang tahu tapi hari ini mungkin sudah banyak yang tahu sehingga sempatan-sempatan tadi udah mulai terbuka mungkin kita kembali lagi ke Bang sawal Pak sawal ini dari Komisi informasi Republik Indonesia eh kira-kira apa ya Pak sawal yang menjadi poin pentingnya keterbukaan informasi itu sehingga harus ada undang-undangnya kemudian ketika tidak diberikan bisa digugat Nah seberapa penting sebenarnya keterbukaan informasi ini baik eh saya mau cerita sedikit bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik yang kita biasa sebut dengan undang-undang KIP itu lahir pada tahun sejarah 1998 itu sebetulnya anak kandung dari reformasi ya jadi dulu kita tahu ya yang kita kita-kita yang mungkin usianya lahir pada tahun 70-an mungkin menikmati pada saat itu oh dinamika negara kita proses eh peralihan yang cukup masih pada saat itu ya kemudian yang sebagai anak kandung dari reformasi maka pada saat itu rakyat menuntut ya adanya transparansi adanya partisipasi dan juga ada akuntabilitas di dalam penyelenggaraan negara ini itu yang dituntut karena mungkin berdasarkan evaluasi rakyat pada saat itu di tahun 1998 dan sebelumnya negara kita lebih cenderung sebagai negara yang otoriter negara yang tertutup nah kemudian undang-undang ini lahir pada tahun 2008 dan bisa dilaksanakan berdasarkan PP pada tahun 2010 lalu maknanya apa dalam undang-undang itu sebetulnya hanya ada dua hal yang pertama adalah maknanya demokrasi yang kedua maknanya adalah hak azazi manusia jadi undang-undang ini sebetulnya adalah menjalankan dua fungsi ini saya bicara demokrasi terlebih dahulu karena sekarang sebentar lagi kita akan masuk pada demokrasi elektoral nah demokrasi itu pintu masuknya itu adalah transparansi maka kita tidak akan bisa mencapai suatu demokrasi yang sesungguhnya ketika pintu masuknya transparansi itu tidak terlaksana kemudian dengan adanya transparansi itu maka akan timbullah partisipasi daripada masyarakat maka kita bicara demokrasi itu bagaimana partisipasi masyarakat bagaimana masyarakat eh eh menyikapi terhadap persoalan-persoalan negara ini nah dari partisipasi itu berikutnya adalah timbul kepercayaan ya kan nah setelah timbul kepercayaan maka akuntabilitas dalam hal penyelenggaran negara itu negara Indonesia jauh lebih baik saya kemarin baru pulang sebelum saya ke Jambi ini saya dari Malaysia studi komperatif tentang bagaimana eh pelaksanaan keterbukaan informasi di dua negara ini ternyata Indonesia jauh lebih baik daripada negara Malaysia bahkan mereka terkejut ketika Indonesia memiliki satu lembaga yang namanya komisi informasi yang tugasnya menyelesaikan sengketa informasi disana belum ada disana itu lalu bagaimana kalau ada keluhan masyarakat aduan masyarakat ada lembaga tetapi di bawah pemerintah berarti intervensi pemerintah itu sangat sangat kuat begitu maka orang tidak bisa demo seperti di kita ini ya paling-paling kemarin demo disana itu adalah demo palestin itu solidaritas saja tapi kalau demo misalnya mengkritik pemerintah ya mengkritik misalnya kebijakan-kebijakan itu sama sekali tidak ada oleh karena itu disana itu dibungkam Indonesia ini sangat demokratis ya dalam hal untuk memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk menyampaikan pendapat nah ini adalah sesuatu hal tapi kadang-kadang saya yaitu kita maknai sesuatu yang sifatnya kebablasan nah kemudian eh dari apa hal yang saya sampaikan tadi maka komisi informasi yang diamanakan oleh undang-undang ini fungsinya adalah untuk menjamin hak daripada warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh informasi publik di badan publik siapa badan publik itu mereka yang mengelola uang negara intinya gitu termasuk juga APBD tidak hanya lembaga pemerintah tetapi non pemerintah pun seperti BUMN termasuk juga partai politik itu adalah bagian daripada badan publik karena ada uang negara melalui banpol yang dikelola disitu organisasi masyarakat dan sebagainya begitu dahsyatnya ya informasi ini ya dengan adanya keterbukaan informasi itu gambaran dari sebuah negara yang demokratis betul kemudian dari keterbukaan informasi tadi juga memberikan gambaran bahwa penyelenggara negara itu bagus nah dan terwujudlah akuntabilitas terwujudlah akuntabilitas masalah penyelenggaraan negara itu tujuannya lalu kalau kita mau melihat di dalam undang-undang itu tujuan akhir daripada itu adalah menciptakan negara yang cerdas kemudian menciptakan negara yang eh apa nama sejahtera itu kan sebenarnya abstrak itu adalah tujuan daripada undang-undang tadi nah itu sebenarnya bisa kita ukur ya bisa kita ukur sejauh mana dengan lahirnya undang-undang KIP sampai saat ini yang kurang lebih sekitar 13 tahun apakah negara kita ini tingkat kemiskinannya menurun atau tidak kemudian tingkat kecerdasan masyarakatnya menurun atau tidak misalnya kalau pendidikan kita lihat dari APK nya angka partisipasi kasar orang yang melanjutkan pendidikan dan sebagainya ini ada korelasinya lalu kita juga setiap tahun melakukan indeks tadi ya melakukan penelitian terhadap indeks keterbukaan informasi publik tadi udah disampaikan oleh ketua topik bahwa di Jambi ini sudah dalam posisi sedang ya kan nah ini indeks yang kita buat ini harus dikorelasikan dengan indeks-indeks lainnya apakah linear atau tidak jangan sampai dia bertolak belakang indeks apa saja yaitu indeks indeks demokrasi Indonesia indeks kemerdekaan Ves indeks korupsi Indonesia nah ternyata linear Hai begitu berarti bahwa itulah ukuran kita bahwa keterbukaan informasi dia tidak bisa berdiri sendiri dia harus kuat korelasinya dengan demokrasi Indonesia karena tujuan lainnya juga adalah untuk mencegah KKN korupsi kolusi dan depotisme itulah sebetulnya semangat lahirnya undang-undang ini dulu dengan keterbukaan ini setidaknya bisa meminimalisir terjadinya praktek-praktek dari pada KKN nah kemudian terakhir ya karena waktu juga terbatas kemudian ada komisi informasi yang mengawal hak masyarakat ketika adanya permohonan informasi masyarakat ke badan publik tersebut tidak dipenuhi maka ada lembaga pengadilan namanya komisi informasi jadi kalau kita bicara pengadilan itu kan bukanlah hanya pengadilan negeri pengadilan agama pengadilan militer tapi komisi informasi ini adalah pengadilan Pak dari mana dasar hukumnya kan begitu kalau kita lihat di undang-undang dasar 45 pasal 24 itu kekuasaan kehakiman itu salah satunya di 24 urut C adalah badan lain ya yang tugas dan fungsinya sama seperti badan peradilan kurang lebih begitu nah termasuklah komisi informasi maka komisi informasi ini fungsinya sebagai kuasi daripada peradilan karena apa tugasnya tadi menerima memeriksa memutuskan sengketa itu kan sama dengan fungsi peradilan makanya warga masyarakat kita khususnya di provinsi Jambi ini apabila mereka ingin mendapatkan akses informasi ke badan publik ketika itu tidak terpenuhi ya jangan sungkan-sungkan silakan ada komisi informasi melalui prosedur ya yang memang sudah diatur dalam undang-undang begitu dia akan selesaikan dengan cara memutuskan seperti oke nah kebetulan kan juga juga hadir nih di bawah selu di tengah-tengah kita ini Bu Ropiko apakah ada informasi yang diminta oleh ya peserta pemilu lah misalnya atau masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh bawah selu sehingga itu menjadi sengketa baik jangan dijawab dulu kita akan lanjut ke pesan-pesan berikut ini hai 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 baik tadi sempat terputus Bu Ropiko ada tidak eh peserta pemilu atau masyarakat yang meminta informasi dan tidak bisa disediakan oleh bawah selu sehingga itu menjadi sengketa eh baik sejauh ini sepertinya belum ada ya sengketa terkait informasi yang dibutuhkan di bawah selu eh ya mudah-mudahan ini karena memang itu tadi bagian dari usaha kita untuk melakukan kewajiban bagi kami kan kewajiban sebuah lembaga publik untuk melakukan keterbukaan informasi karena bawah selu tahun lalu mendapat perdikat salah satu lembaga yang informatif ya Iya makanya enggak ada yang gugat eh mungkin karena tidak ada yang gugat maka dimasukkan informasi memang enggak ada sengketa informasi terkait pemilu ya di Jambi sampai hari ini secara resmi belum ada tapi pada saat perekrutan panuas jam kemarin panuas jam oke ada yang koordinasi sama kita mau melaporkan terkait dengan perekrutan panuas jam oke di kota Jambi waktu sekitar enam bulan yang lalu pada saat perekrutan tapi belum sampai melaporkan baru batas konsultasi batas konsultasi Oke mungkin ke Bung Sem ini ini sudah tergambar fenomena yang menurut saya ini cukup-cukup luar biasa tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi nah menurut Bung Sam bahwa selu sudah maksimal bahkan dapat lembaga apa informatif kemudian bawah apa dari Kai tadi juga sudah melakukan banyak sekali termasuk MOU-MOU yang secara kelembagaan itu mengikat dan akhirnya mereka mereka mau terbuka kalau terkait dengan fungsi Bung Sam di DPR yang notabene yang juga partai politik kira-kira keterbukaan informasi publik ini berpengaruh tidak kepada partisipasi pemilih Terima kasih Bung Desi bicara keterbukaan informasi berpengaruh tidak terhadap partisipasi pemilih sebenarnya memang diharapkan oleh masyarakat itu adalah informasi-informasi yang terbuka hari ini kami melihat saat tadi cuman kita belum tahu indikator apa tadi Kai sudah bisa memberikan perdikat bawas dunia sebagai lembaga badan yang informatif sementara Kai sendiri masih menuju informatif kalau secara nasional ya saya nasional masih menuju informatif nah sebenarnya eh provinsi ya ya provinsi Jambi 89 koma sekian itu masih menuju informatif kita berharap besok Kai Jambi pun bisa jadi informatif karena sudah bisa memberikan predikat informatif kepada salah satu badan publik yaitu bawas lu harapan masyarakat memang pemilu ini adalah transparan Pak transparan itu ya tidak terlepas tadi yang sampaikan oleh Pak Sauludin dari KI pusat bahwa dengan transparan ini menimbulkan kepercayaan publik terhadap badan-badan publik yang hari ini ditugaskan diamanakan untuk melaksanakan pemilu termasuklah Bawaslu dan KPU yang selama ini rentan kadang menjadi kecurigaan dari para kontestan lah khususnya bahwa di dua badan ini di titik-titik tertentu terjadi eh peraduga dari dari para kontestan pemilu ada titik-titik yang rawan untuk melakukan kecurangan Nah kita berharap dengan adanya Kai di provinsi Jambi apalagi hari ini KI pusat tadi sempat berbicara bahwa KI dilibatkan dalam ikut bagaimana pemilu 2024 ini menjadi transparan kita pengen penguatan lembaga dik ini begitu luar biasa harusnya kita berharap nanti di komisi satu dengan kawan-kawan Kai ya diskusilah bagaimana untuk bicara pengawasan khususnya di level penyelenggara pemilu apalagi bawaslu kita berharap itu Pak Desi jadi Bang topik ini ya udah dibuka keran ini untuk ruang diskusi sehingga kelembagaan kaitu bisa menjadi kuat di provinsi Jambi nah ini juga berkaitan dengan peserta pemilu nih kira-kira informasi apa saja yang wajib harus disampaikan kepada publik oleh penyelenggara pemilu Hai sehingga itu tidak menjadi kebuntuan lagi bini minta enggak diminta ini harus ada kira-kira apa saja nih Bang topik Hai tadi memang kemarin itu sebenarnya kita FGD itu itu kemarin jadi FGD terkait dengan akutabilitas kepemiluan itu kebetulan untuk wilayah Sumatera ini wilayah barat ini cuman Jambi kemudian wilayah tengah ada DKI kemudian wilayah timur cuman Manado kita enggak tahu juga kenapa KAI pusat mempercayai Jambi untuk sebagai tuan rumah yang jelas seperti ini ada tiga sebenarnya terkait dengan informasi yang pertama informasi yang harus disediakan secara berkala ini terkait dengan tahapan kemudian program kemudian kegiatan-kegiatan dari penyelenggara KPU maupun bawah selu teknisnya apa kan seperti sekarang ada yang mulai dari silon sipol itu semua itu kan sudah suatu kemajuan sebenarnya tapi ini fakta kita cerita fakta hari ini masih terjadi karena di dalam informasi pemilu dan pemiluan ini ada informasi yang sifatnya ketat dan terbatas idealnya Boaslu sama KPU itu dan partai politik itu ya kalau sifat terbatas itu orang tiga nih harus bisa mendapat informasi hari ini judul ya kita akui teman-teman Boaslu bahkan komisioner Boaslu sudah ada yang yang menyampaikan ke kami bisa melaporkan KPU uang seperti itu tapi saya bilang yang bisa itu antar badan publik dan pemohon informasi kalau badan publik dengan badan publik kalau KPU sama Boaslu ini kan sama-sama badan publik itu ada namanya bantuan kehumasan Oke bantuan kehinasan yang jengah ini ya ya dengan keterlatasan informasi tadi ya karena sulit itu tadi mengakses seperti kemudian terkait dengan katakanlah adanya TMS ada calonnya TMS ini kan belum detail gini belum detail disampaikan katakan ada satu calon yang TMS apa sih penyebab TMS nya apakah ini kemudian lantas apakah KPU dan Boaslu ini menyampaikan secara langsung atau hanya kewujiban banglesi karena beda ini ini di asal kami sampaikan mau masyarakat pakai atau tidak utusan nanti gitu itu maksud kita jadi harapan kita memang yang disampaikan ini adalah bukan hanya sesuai dengan undang-undang itu yang normatif harus implementatif yaitu bahasanya disampaikan ke masyarakat itu kalau seperti itu artinya kan ada informasi yang yang memang wajib disediakan ya tahapan program jadwal pemilu misalkan kemudian ya yang berkaitan dengan pengumuman memenuhi atau tidak memenuhi syarat Iya dari calon nah ini mungkin ke Bang Soludin Bang izin Bang kalau seandainya itu tidak diberikan konsekuensinya apa nih bagi lembaga lembaga penyelenggara tadi yang tadi itu sebenarnya kan wajib nih tapi nggak disampaikan atau mungkin ada kendala yang itu itu tidak tersampaikan baik baik eh boleh sih sebelum saya sampai ke sana saya ingin eh apa sampaikan sedikit hal eh hari ini mungkin kita mendengarkan bahwa KPU maupun bawah selu itu sudah menyediakan informasi sudah menyampaikan tahapan-tahapan ya pemilu kepada publik melalui tentu sarana yang sekarang kita kenal dengan website dah begitu gitu kan apa yang disampaikan oleh bawah Sunni betul karena memang mereka diatur dalam sebuah regulasi tentang standar lain informasi publik tapi problemnya itu sebetulnya bukan hanya disitu problem kita sekarang ini adalah kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat untuk mengakses daripada informasi ada di penyelenggara pemilu itu karena kadangkala ini sebenarnya masalah lama sebelum ada website pun masalah lama kita itu adalah masalah kesadaran contohnya begini soal DPT saja ya DPT saya misalnya apakah saya terdaftar atau tidak kadang-kadang saya tidak peduli tapi suatu saat ketika saya mau memilih pada hari hanya tiba-tiba baru saya protes padahal KPU dan bawah selu itu sudah memberikan kesempatan ya kan silakan saudara Anda mengecek nama saudara apakah terdaftar di TPS atau tidak dan sebagainya nah kesadaran itu enggak ada ya Nah inilah sebetulnya yang menjadi inti awal daripada masalah sehingga ketika saya protes ada pihak-pihak tertentu yang mulai mengompori ya kan Wah KPU tidak transparan wakab bawah selu tidak menyampaikan tahapan pemilu dan sebagainya seperti itu nah artinya yang perlu kita lakukan secara bersama-sama karena Komisi Informasi juga punya tanggung jawab dalam hal ini maka ya kita membuat satu gerakan bersama untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat termasuk juga dalam hal ini ini adalah partai politik yang punya tugas untuk melakukan pendidikan politik kepada konstituennya ya kan nah artinya kesadaran ini yang harus kita tingkatkan sehingga betul-betul kita ingin menghasilkan pemilu yang nanti betul-betul mendapatkan trust Oke kalau misalnya informasi itu wajib tapi tidak disediakan konsekuensinya apa itu Nah kalau ada informasi yang tidak yang yang disediakan ya kan maka konsekuensinya publik ya ketika dia ingin mendapatkan informasi tersebut maka dia bisa lapor juga kepada Komisi Informasi jadi begini eh makanya yang menjadi persoalan kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat begitu misalnya begini saya mau mengakses tentang daftar DPT misalnya kan begitu nah oleh KPU atau bawah su itu tidak disediakan ah udah diam saja seharusnya kan saya protes ini saya tanya saya ngajukan permohonan tentang DPT tidak ditanggapi kemudian saya langsung ajukan kepada Komisi Informasi untuk disidangkan karena ranah ataupun kewenangan dari Komisi Informasi itu menyelesaikan masalah ini melalui sidang ya kan nah seperti itu saya pernah beberapa waktu yang lalu sempat diskusi dengan para apa nam aktivis pemilu di Jakarta ya begitu ketika ada sedikit persoalan mengenai akses silon pada saat itu yang ada di KPU ya kan nah banyak aktivis ini yang mengatakan bahwa KPU tidak transparan dalam hal ini ya sehingga tidak bahwa selu saja tidak bisa mengakses itu lalu bagaimana saya bilang saudara silahkan aja ajukan permohonan informasi ketika kemudian permohonan itu tidak ditanggapi atau saudara mendapatkan tanggapan yang tidak sesuai dengan inginan ajukan kesengketa nah disitulah Komisi Informasi memutus nah Komisi Informasi memutus maka putusannya itu bersifat dibuka atau dikecualikan atau ditutup kalau dibuka maka dia wajib untuk membuka itu disitulah kewenangannya karena putusan dari Komisi Informasi itu setara dengan pengadilan tingkat pertama baik eh jangan kemana-mana Hai baik pemirsa kita lanjut kepada diskusi kita yang pada sesi terakhir ini tadi sempat terputus Bung Sam informasi apa saja nih yang paling dibutuhkan oleh peserta pemilu terutama informasi yang setelah harus tersedia ya terima kasih banyak Bung Besi kalau peserta pemilu yang pasti pertama bicara DPT lah karena DPT itu tolong ukur dari semangat juang dari peserta pemilu bagaimana untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya karena dengan suara sebanyak-banyaknya itu ukuran dari eh titik perjuangan dari peserta pemilu termasuk partai di luar DPT yang pastinya hari ini khusus untuk bawah selu karena ini kan sudah masuk dalam setelah DCT ini masa tidak boleh kampanye mengadakan pertemuan-pertemuan kita akan baca itu dalam aturan PKPU di saat dari tanggal 4 sampai 2 tanggal 27 ini tidak boleh melaksanakan salah satunya salah satunya kampanye dan pertemuan pertemuan hal-hal seperti ini saya pikir ini perlu disampaikan kepada peserta pemilu karena peserta pemilu ini ada dua Pak satu memang peserta yang tidak dalam praksi yang hari ini menjadi anggota DPR yang kedua yang sudah menjadi praksi utusan dari partainya masing-masing yaitu anggota DPR nah kawan-kawan yang hari ini berada di praksi atau anggota DPR berkemungkinan di saat jedah waktu tanggal 4 menjelang 27 ini ada proses yang namanya reses dalam momen ini kami juga pengen minta penjelasan sedikit mungkin dari bawah seluruh apakah reses ini termasuk dalam kategori kampanye dan pertemuan atau tidak nah hal-hal seperti ini mungkin Pak Desi menurut kami tidak banyak sebenarnya dari peserta pemilu itu yang paling urgent itu masalah informasi DPT karena DPT tadi betul kata Pak Pak Sauluddin itu yang kadang-kadang menjadi pemicu pemicu dari ketidak percayaan masyarakat kepada penyelenggara padahal betul kita membangun bangsa ini berangkat dari berangkat berangkat dari kesadaran kolektif dari semua pihak kalau kesadaran kolektif itu tadi disinggung bahwa partai politik itu berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik betul banpol itu porsinya ada 60% sebenarnya 60% dari anggaran banpol itu wajib melaksanakan pendidikan politik nah mudah-mudahan kedepan ini dengan hadirnya kita di sini banyak dari peserta pemilu semua pihak melihat ini dan semua jawaban-jawabannya sini bisa menjadi acuan dan dan apa menjadi informasi bagi masyarakat untuk bisa membuka diri ada KI kemudian ada bawah penjelasan-penjelasan masalah kampanye dan DPT mungkin hanya itu Oke terima kasih Bung Sem ternyata keberadaan informasi dalam sebuah negara itu suatu kinescayaan dan itu memang harus terbuka apalagi yang disediakan oleh badan publik karena keterbatasan waktu mungkin kami minta masing-masing dari narasumber ini menyampaikan closing statement kita mulai dari Bung Sem lah closing statement terkait dengan kerebutan informasi publik ini sebagai posisinya eh anggota DPR provinsi Jambi ya ini sesi terakhir closing statement dari kami kami dari beli provinsi Jambi yang jelas mendukung secara penuh khususnya keberadaan dari teman-teman KI yang sudah memberikan eksistensinya untuk berbakti terhadap negeri Jambi ini kemudian rekan-rekan bawah selu di sini ada perwakian bos lu Ibu Ropiko berharap pemilu ke depan ini menjadi titik tolak bahwa pemilu kita di Jambi khususnya pemilu yang transparan kemudian akomodatif kemudian bisa mencerdaskan masyarakat untuk bisa berpartisipasi milih pada tanggal 14 pepuadi nanti intinya adalah tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sukses kalau bicara untuk bangsa ini tanpa kesadaran kemudian kolektif kita bersama baik dari DPR Bawaslu KPU KI pemerintah termasuk masyarakat dan Pak Desi hari ini sudah melakukan sesuatu yang luar biasa membuat acara-acara orasi seperti ini ketemu mencerdaskan pendidikan politik untuk masyarakat ini apresiasi dari kami DPR mudah-mudahan acara ini juga ke depan semakin sukses dan bisa diterima oleh masyarakat Amin jerobat amin mungkin hanya itu yang jelas transparan itu bukan pelanjang transparan itu ada tabir yang menutupi tidak semuanya harus terbuka ya kan mungkin hanya itu kosin tisbahnya baik lanjut ke Ibu Ropiko silahkan bu closing statementnya baik terima kasih Bang Desi ini acara yang menarik sekali menurut saya dan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik sering-sering aja ngundang kami bawah selu supaya kami juga bisa mensosialisasikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemilih maupun sebagai nanti calon peserta pemilu eh kuat dari saya sore ini keterbukaan informasi adalah salah satu alat ukur penting berintegritasnya suatu penyelenggaraan pemilu jadi saya pikir semua badan publik terutama terkait hal kepemiluan baik eh bawah selu maupun KPU maupun parpol itu sendiri wajib melakukan keterbukaan informasi dan untuk bawah selu provinsi Jambi khususnya kita sudah membuka call center kemudian call center kita itu 24 jam boleh WA boleh telepon silakan nanti akan diproses ke adminnya kemudian juga kita juga eh di Facebook YouTube IG Twitter itu juga eh meng-expose semua kegiatan-kegiatan bawah selu kemudian juga tahapan bahkan tadi untuk eh DCT DPT itu sudah ada link yang bisa diklik gitu kan jadi sekarang tinggal mau atau tidaknya lagi masyarakat untuk tahu tentang pemiluan karena justru dengan eh masyarakat semakin banyak yang tahu kami tentu akan menaik naik nanti partisipasi masyarakatnya karena pengawasan pemilu itu secara hukum secara badan-badan resminya mungkin memang dibawah selu tetapi secara secara keseluruhan masyarakat umum adalah pengawas dari sebuah penyelenggaraan pemilu termasuk mengawasi kami penyelenggara mungkin itu kuat-kuat dari saya hari ini Bang topik mungkin bisa menyampaikan closing statementnya Bang singkat saja Bang eh baik makasih memang kalau Pak Sawal terakhir anak-anak kena pusat dan kita dibawa pusat baik eh saya waktu pameran KPK kemarin kebetulan kami ikut saya bilang sama komisioner KPK Pak siapa kemarin bahwa sebenarnya sesungguhnya hulu dari pemberantasan korupsi itu adalah keterbuka informasi transparansi nah terkait dengan pemilu makanya saya kata-kata kalau terkait DPT sipos kalau sudah selesai nih yang bakal nanti dalam waktu dekat ini terkait jadwal kampanye kemudian sanksi-sanksi kemudian yang paling akhir itu nanti hasil yang ini yang perlu di edukasikan ke masyarakat ini dan kepada kawan-kawan peserta pemilu apakah nanti c1 itu informasi terbuka gitu nah hal-hal ini boleh bahwa ini adalah informasi terbuka ini harus diana itu yang sangat penting itu dihasilnya nanti kalau ini prosesnya kan sudah hampir berjalan yang DPT tadi yang sipol oleh pecalonan gitu mungkin hanya itu Oke terima kasih kami komisi informasi provinsi Jambi siap menerima kalau ada penyelesaian sekretar informasi di provinsi pemilu di provinsi Jambi Oke mudah-mudahan ada silakan terakhir Bang sawal Oke baik tahun 2024 itu kita akan menghadapi pesta demokrasi terbesar Indonesia dan ini adalah pengalaman sejarah pertama kita dimana pada tahun 2024 itu itu kita tahun politik tahun pemilu dua kali pemilu serentak pemilu legislatif dan presiden kemudian pemilu kepala daerah pada bulan November kalau tidak salah ini adalah yang kelima setelah sebelumnya saya pikir kita sudah dewasa dalam berpolitik kalaupun belum dewasa maka ini menjadi tugas kita untuk mendewasakan masyarakat kita terutama masyarakat pemilih agar dewasa di dalam berpolitik tidak terpengaruh dengan politik uang tidak terpengaruh dengan intimidasi tidak terpengaruh dengan berbagai buzzer serangan-serangan media sosial yang mengarahkan tetapi mereka memilih dengan cara yang cerdas maka dari itu semua harus berawal dari informasi dan komunikasi yang efektif dan itu menjadi tugas kita bersama kita bisa meluruskan dan membenarkan sebuah informasi kepada mereka sehingga itu bisa menjadi alat bagi mereka untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu tahun 2004 informasi atau transparansi itu merupakan azaz ya ada dalam penyelenggaraan pemilu transparansi sudah dilakukan oleh KPU maupun bawah seluruh tetapi transparansi itu tidak cukup ya tetap Pak kita memberikan kesadaran politik kepada masyarakat itu kata kuncinya dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sama masyarakat Indonesia saya rasa demikian ya terima kasih ini narasumber kita yang luar biasa Bang Sauluddin dari KI Republik Indonesia Jakarta kemudian ada Europiko dari bawah selu Terima kasih kemudian Rabung Sem dari Komisi 1 DPR Provinsi Jambi dan ada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi pemirsa keterbukaan informasi publik sebuah keniscayaan dan itu harus disediakan tidak hanya kinerja yang dapat tergambar dari keterbukaan informasi publik itu tetapi juga gambaran bahwa sebuah negara itu demokrasi atau tidak juga dari keterbukaan informasi publik semoga dengan informasi yang terbuka pada penyelenggaraan pemilu itu bisa memberikan hasil yang dipercaya oleh masyarakat saya Desi Arianto wabillahi topik wabillahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih